Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena dia gak terima jika nama Isa Almasih di kalender itu diganti dengan Yesus Kristus Jadi dia gak terima Akhirnya ya seperti ini ya Jangan-jangan ini masih kelanjutan video yang kemarin ya Yang katanya dia depresi, tekanan berat gitu ya Karena STT Jakarta membuat klarifikasi namanya tidak ada, dia tidak pernah kuliah di sana Atau karena hal yang lain Oke sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini Pala Bau Menyang Ya baca kau punya bebel Yesus itu insan Insan yang mengucapkan dan mengulang-ulang kata La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Itu orang lagi ngapain? Bertahlil Dan bertasbih Karena dia adalah Insan Almasihu Isa Pakai ain Isa So tall Kita ganti Hari kematian dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus Maaf ya jangan marah Maaf dengan marah Pala Bau Menyang Pala Ustadz kayak nama Pala Bau Menyang Jadi Dia ini kan Kalau kita lihat itu kayak orang Ya begitu tadi itu Nah Kenapa dia yang ngomel-ngomel Padahal Negara Mengakui Bahwa Isa Di dalam Islam itu Berbeda dengan Yesus Di dalam Kekristenan Karena memang Berbeda Tapi Ustadz kayak nama Ngotot bahwa Itu sama Kenapa dia ngotot sama? Karena Dia tidak mau Jilat lidahnya sendiri Eh lidah Ludahnya sendiri Oke Mari kita bersama-sama membahas Apa yang disampaikan oleh Ustadz kayak nama tadi itu ya Jadi Ternyata Yesus itu tahlilan loh Di dalam Alkitab Apa benar Yesus tahlilan? Ataukah yang tahlilan itu adalah Isa al-Masih Yang dipercaya sebagai Nabi Oleh umat Islam Mari kita bersama-sama Melihat di dalam Alkitab Tadi Ustadz kayak nama Mengatakan bahwa Yesus mengatakan La ilaha illallah Ha ilaha illallah Artinya Dia itu sedang Tahlil Bertahlil Atau Bertasbih Kata dia Ya Oke Setahu saya Kalimat La ilaha illallah Ini Tidak pernah Diucapkan oleh Yesus Di dalam Alkitab Perjanjian baru Hanya ditemukan Satu saja Yaitu Di dalam Satu Korintus Masa 8 Ayat yang ke Keempat Jadi Kalau Ustadz kayak nama Ngomong bahwa Ini yang Mengatakan La ilaha illallah Adalah Yesus Kayaknya dia Kehabisan obat Ya Mari kita bersama-sama Melihat di dalam Satu Korintus Pasal 8 Ayat yang ke Empat Perlu diketahui ya Bahwa ini adalah Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Korintus Jadi Yang mengatakan Ini adalah Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Korintus Bukan Yesus Kristus Palabau Menyan Nah ini Harusnya Palabau Menyan Mari kita Baca bersama-sama Ayat empat Tentang hal makan Daging Persembahan Berhala Kita tahu Tidak ada Berhala di dunia Dan tidak ada Allah lain Daripada Allah yang Esa Nah Tidak ada Allah lain Daripada Allah yang Esa Disini Bahasa Arabnya Adalah La ilaha illallah Al ahad Jadi Tidak ada Allah lain Selain Allah yang Esa Apakah Allah yang Esa Yang dimaksud Paulus ini adalah Allah SWT Bukan Ini Berbeda ya Jadi Jangan menyamakan Katanya Ustadz Kenama ini Benci setengah mati Sama Paulus Kenapa sekarang Mau ngutip Pernyataan Paulus Ayo Mari kita lanjutkan Ayat yang kelima Sebab Sungguhpun Ada apa yang Disebut Allah Baik di surga Maupun di bumi Dan memang Benar ada Banyak Allah Dan banyak Tuhan Yang demikian Namun Bagi kita Hanya ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Yang daripadanya Berasal segala sesuatu Dan yang Untuk dia Kita hidup Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Yang olehnya Segala sesuatu Telah dijadikan Dan yang Karena dia Kita hidup Nah Ayat yang ke-6 Ini menjelaskan Semua Dari apa Yang disampaikan Oleh Paulus Di ayat Yang ke-4 Kenapa Hanya ada Satu Allah Yang esah Saja Karena Di dunia ini Ada banyak Allah Ada banyak Tuhan Tapi Hanya ada Satu Allah Yang benar Yaitu Sang Bapak Hanya ada Satu Tuhan Yaitu Sang Firman Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang esah Yang telah Menyatakan dirinya Kepada manusia Melalui Sang Firman Yaitu Yesus Kristus Dan Allah yang esah Yang telah Mengutus rohnya Yang Maha Kudus Untuk Menyertai Umat Pilihannya Sampai Hari Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Kali Jadi Inilah Yang disebut Dengan La ilaha Ilallah Al ahad Tidak ada Ilah lain Selain Allah Yang esah Nah Kalau ditanya Saya secara pribadi Apakah Allah kita Dengan Allahnya Ustadz Kenama Itu sama Ya Jelas beda Kalau sama Ustadz Kenama Sudah balik lagi Kristen Karena sama gitu ya Dan Saya tidak mau mengakui Bahwa itu sama Itu jelas-jelas Berbeda Dari kitab suci Saja Sudah Berbeda Dan Semuanya Memang Berbeda Jadi Jangan Pernah Menyamakan Bahwa Tuhan Kita Allah kita Dengan alanya Ustadz Kenama Itu Sama Tidak Sama Nah Dari sini Kita tahu ya Sebenarnya Ustadz Kenama Ini kualitasnya Sampai Seberapa Yang ngaku-ngaku S1 S2 Jakarta S2 Leiden S3 Di Haifa Kemudian S4 Di Fatikan Lucu ya Orang protestan Pendeta Ngaku kuliah di Fatikan Ini namanya Mendem Mabuk Semir ya Ini namanya Kemudian S5 Di luar angkasa Mungkin di planet Mars Sana ya Jadinya seperti ini Nah Jadi Ini ya Yang disampaikan oleh Ustadz Kenama tadi Itu adalah Salah Bahwa Yesus tidak pernah Mengatakan La ilaha illallah Tapi yang menyampaikan itu adalah Rasul Paulus Nah Orang Kristen Arab Sudah Pernah Melakukan Ini Lebih Dulu Daripada Orang Islam Orang Kristen Arab Sudah Mengatakan La ilaha illallah Terlebih dahulu Sebelum Orang-orang Islam Yang baru ada Di abad Yang ketujuh Jadi Orang Kristen Sudah Melakukan Atau Mengucapkan Kalimat La ilaha illallah Ini ratusan tahun Sebelumnya Jadi Ketika mereka Membaca Ayat ini Mereka Pasti mengucapkan La ilaha illallah Al-Ahad Tidak ada Ilah Selain Allah Yang Tidak ada Tuhan Selain Allah Yang Jadi itu ya Sekian dari saya Semoga Apa yang disampaikan ini Boleh Berkati kita semuanya Shalom Salam Ras Tuhan Yesus Mereka